Halo yang di sana, dan di sini kita punya Iron Man Mark 43 Battle Damage dari 3-0. Nah, first of all, gue mau ucapin terima kasih buat iShoppedia yang meminjamkan gue barang sampel ini untuk gue review di channel gue. Nah, link untuk pembelian barang ini sudah gue taruh di deskripsi, jadi kalian bisa klik langsung di sana dan kalian bisa beli langsung di iShoppedia di Tokopedia, teman-teman. Nah, Mark 43 ini adalah yang Battle Damage, jadi Trizuru ngeluarin 2 versi Mark 43, yaitu yang pertama adalah Battle Damage, dan yang kedua adalah yang biasa. Nah, yang Battle Damage ini yang Limited Edition, teman-teman. Jadi, kita akan mau lihat seperti apa isinya. Yuk, kita lihat sama-sama, dan juga nanti gue akan pasti bandingkan dengan Mark 43 yang biasa. Oke, guys, kalau kita lihat dari sisi boxnya, yang Battle Damage dengan yang biasa, ini art di depannya atau gambar di depannya berbeda ya, guys. Jadi, ini yang Mark 43 yang biasa, ini yang Battle Damage, guys. Nah, oke, sekarang kita mau lihat lebih detail untuk box Mark 43 yang Limited Edition atau yang Battle Damage, guys. Jadi, di sini ada tulisan Limited Edition ya, di atas, di bawahnya sama, dan di sini ada gambar dari Mark 43 yang Battle Damage. Lalu, kalau untuk di sampingnya seperti ini, ya, dan di samping sebelahnya seperti ini juga, sama, ya, guys, ya. Dan kalau kalian buka, di sini akan langsung ketahuan ya, standarnya 3-0, ya, guys, ya. Jadi, di sini ada keterangan bahwa matanya bisa hidup, reaktornya bisa hidup, dan di tangannya bisa diganti misil. Oke, dan di sini adalah figurnya, guys. Tapi, kita nggak mau cuma lihat dari luar, kita mau lihat langsung dari dalam, guys. Oke, ini dia untuk Mark 43 Battle Damagenya, guys. First impression di tangan gue, ciri khas 3-0, ya, guys, ya. Jadi, memang berat, gitu, ya. Dan kita akan lihat lebih detail, tapi sebelum itu, gue akan bongkar dulu semua aksesorisnya, dan kita akan lihat satu per satu, guys. Oke, guys. Kalau kita lihat di sini, aksesorisnya, ya, standarnya 3-0 banget, ya, guys, ya. Jadi, ada satu base, ya, dua pasang efek api, ya, artinya ada 4, terus juga 5 pasang tangan, ini ada 4 di sini, dan satunya sudah ada di figurnya, dan juga ada satu pasang misil, guys. Nah, kita akan lihat satu-satu. Untuk stand basenya, standar, ya, guys, ya, 3-0, jadi nggak ada desain apa-apa. Jadi, cuma ada tulisan Iron Man Mark 43, gitu aja. Lalu juga untuk efek apinya juga sama, dapet yang panjang satu, yang pendek satu, guys. Ini satu untuk tangan, satu untuk kaki, ya. Lalu juga untuk tangannya, guys, kita dapat 5 pasang, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, gue mau nunjukin sedikit di sini, ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini, nih, kelihatan banget ada battle damage-battle damage-nya, guys, ya, di sini, ya. Ini ada, apa namanya, ada battle damage-nya, ya, ada kayak besetan-besetan habis bertarungnya, guys, gitu, ya. Nah, di sini, kalau kalian bisa lihat, ya, di sini ada yang satu, ujung jarinya agak menekuk, ada yang satu yang nggak. Ya, guys, ya, terus juga ini nggak ada lubangnya, yang satu ada lubangnya, atau kalian juga dapat yang dua lagi. Nah, seperti ini, ya, yang dua-duanya, satu ada lubangnya, satu nggak ada lubangnya, guys. Gitu, ya, jadi memang dapatnya 5 pasang, sama yang mengepal, ya, yang dipasang di figure-nya. Dan yang paling keren sebenarnya, guys, itu adalah misilnya, guys. Jadi, misilnya ini nggak sama, guys, antara satu dengan yang satunya. Ya, jadi misilnya yang satu ini mulus, ya. Yang satu ini ada battle damage-nya. Jadi, ada semacam bekas pertarungnya, guys, gitu, ya. Oke, setelah kita lihat ini semua, kita sekarang akan lihat dari Iron Man-nya sendiri, guys. Dan ini dia, guys, Mark 43 Special Edition Battle Damage dari 3-0. Tanpa posenya yang macam-macam, kita benar-benar lihat bentuknya seperti apa. Dan gue suka dengan warna merahnya, ya. Warna merahnya ini nggak terlalu terang, ya. Nggak seperti yang Mark 43 yang biasa. Nanti kita akan bandingin sama-sama. Oke, kita sekarang akan lihat lebih detail lagi. Nah, ini dia, guys, perbandingan antara Mark 43 yang battle damage dan Mark 43 yang biasa, ya, guys, ya. Yang standar. Nah, kalau dari sisi gue ngelihatnya, sih, sebenarnya yang Mark 43 yang biasa ini warnanya lebih cerah aja, guys, ya. Warna merahnya lebih cerah, warna emasnya juga lebih cerah, dan juga warna silvernya juga lebih cerah. Ya, mungkin memang dibikin lebih gelap karena mungkin mau dibikin, ya, lebih karena sudah di luar, sudah kena tanah, dan lain-lain, gitu, ya. Karena battle damage, ya, guys, ya. Tapi kalau dari sisi kecerahan warnanya, lebih cerah yang Mark 43 yang biasa. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong yang lainnya, sih, sebenarnya semuanya sama aja, guys. Ya, cuma bedanya yang satu sudah battle damage, ya, kan. Yang satu masih belum, masih bersih, gitu, ya, guys, ya. Kalau kita lihat dari sisi belakang juga, guys, sama juga, ya. Jadi, Mark 43 yang biasa, ini warnanya masih lebih cerah dibandingin Mark 43 battle damage. Nah, oke, guys, kita sekarang akan lihat detailnya, ya. Jadi, dari faceplate-nya, guys, di sini banyak, dia nggak bener-bener silver banget, ya. Eh, nggak bener-bener emas banget, ya. Jadi, dia ada semacam tanah-tanahnya, gitu, guys, ya. Ada di faceplate-nya, di mulutnya juga ada, ya, guys, ya. Lalu juga untuk di dadanya, guys, ini yang paling kelihatan banget battle damage-nya, karena di dadanya ini pecah-pecah, ya, guys, ya. Pecah-pecah, dan juga di emas-emasnya di dadanya sini juga penuh dengan tanah, lah, gitu, istilahnya, ya. Karena dipakai untuk bertarung. Dan juga di lengannya juga sama, ya, guys, ya. Ada tanah-tanahnya, lalu juga di tangannya sebelah sini, ya. Nih, di sini juga ada semacam battle damage-nya, guys. Jadi, tebakan gue nanti kalau misalnya menisil yang battle damage itu kita taruhnya di sebelah kanan, ya, guys, ya. Bukan di sebelah kiri. Nah, sebelah kirinya bagus, gitu, ya, guys, ya. Sama juga di lengan di sebelah kiri juga sama, ya. Di pundaknya juga sama, ya, guys, ya. Jadi, dia agak sedikit, apa, bertanah-tanah gitu, ya, berdebu gitu. Ya, ini keren, keren banget sih. Jadi, nggak bener-bener mulus aja, gitu, ya. Lalu juga untuk kakinya, guys, kita lihat juga kakinya di sini ada battle damage-nya, ya. Di sini ada pecah-pecahnya. Di sini kotor aja, tapi masih bagus, ya. Kotor aja, tapi masih bagus. Dan di bawahnya juga semuanya, kalau ke bawahnya sih mulus, ya, guys, ya. Mulus. Nah, yang paling unik, ya, guys, ya, untuk battle damage ini biasanya produsen itu bikin battle damage-nya itu cuma di depan aja. Tapi kalau 3-0, nggak, guys. Dia taruh sampai ke belakang, guys. Ya, jadi di belakangnya sini juga, kalau kalian lihat, ya, ada tanah-tanahnya yang bisa memberi kesan battle damage-battle damage-nya, ya. Di bundaknya juga sama. Ya, ada tanah-tanahnya, gitu, ya. Nah, di punggungnya juga sama, nih, guys, ya. Ada tanah-tanahnya, ya. Seperti bekas tanah, bekas kena atau berbaring di tanah, gitu, ya. Nah, di celana dalamnya juga sama, nih, guys. Bukan celana dalam, ya. Di bagian celananya, lah, ya. Nih, ini juga ada kayak bekas-bekas battle damage-nya, ya, guys, ya. Jadi, bener-bener detail dibikin oleh 3-0, guys. Jadi, kalau kalian pingin figur yang nggak kelihatan biasa-biasa aja, gitu, nggak bersih-bersih aja, gitu, ya. Ini adalah deal yang terbaik, menurut gue. Nah, guys, gue mau jelasin dulu untuk masang baterainya 3-0 ini, ya, untuk di dadanya sama di matanya, ya, guys, ya. Untuk di matanya, itu kalian harus buka kepalanya seperti ini, guys. Jadi, ada penutup kepala yang dibuka seperti ini. Kalian pasang dulu baterainya di dalam. Lalu, di sini ada tools kecil yang kalian bisa tekan untuk bisa, untuk menghidupkan matanya, guys. Lampu matanya, oke. Itu ya, udah hidup, ya. Sekarang kita akan pasang untuk kepalanya. Lalu, juga, guys, untuk di dadanya, ini kalian perlu pasang baterainya dari dalam sini, ya, guys, ya. Jadi, ini dibuka, dipasang baterainya. Nah, terus, habis itu, untuk menghidupkan lampu di dadanya, cukup mudah, guys. Tinggal ditekan saja. Nah, seperti ini, ya, guys, ya. Jadi, untuk di lampu matanya dan di lampu dadanya sudah nyala, guys. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke artikulasi, ya. Untuk 3-0, artikulasi yang sangat gue suka, guys. Jadi, lihat, ya. Ini nunduknya bisa segini, ya, guys, ya. Untuk dongaknya ke atas bisa segini. Ya. Oke. Tuh, ya. Bisa segitu. Lalu, kanan-kiri dan yang lainnya aman, guys. Ya. Untuk di pundaknya, guys, kita perlu untuk angkat dulu yang ini, ya. Abis itu baru kita bisa angkat pundaknya. Oke. Nah, bisa segini, guys. Ya. Cukup tinggi. Cukup lumayan tinggi. Lalu juga di sini ada butterfly join-nya, ya, guys, ya. Ada butterfly join-nya. Dan besi di dadanya ini bisa ditarik maju, guys. Supaya butterfly join-nya lebih lapang lagi, ya, guys, ya. Lalu juga, guys, di lengan sininya, ya, guys, ya. Ini ada artikulasi, ya. Untuk di tangannya, di sikunya. Nah, seperti ini. Ya, ada double join. Ya, dan juga ada artikulasi di pergelangan tangannya. Oke. Untuk di dadanya, ya, guys, ya. Kita akan lihat di sini. Miring ke kanan, oke. Miring ke kiri, oke. Oke. Kedepan, nunduknya dalam banget, guys. Untuk mendongaknya juga, ya, lumayan dalam, ya. Oke. Lalu juga, guys, untuk di kakinya sekarang, ya. Untuk di kakinya, ini 3-0. Besi yang di kakinya sini, di pahanya sini bisa ditarik keluar, guys, ya. Ini udah standarnya 3-0 banget. Nah, ya, bisa ditarik keluar. Sehingga bisa ditarik seperti ini. Atau kalian bisa tarik lagi kakinya ke bawah, ya, guys, ya. Nah, seperti ini. Untuk bisa lebih jauh lagi. Ya. Jadi, dia lebih jauh lagi. Lalu juga untuk... Saya... Gue kembalikan dulu. Terus juga ke samping. Bisa segini, ya, guys, ya. Lalu juga ke belakang. Segini. Untuk ke depan. Segini. Dan juga untuk di lututnya, guys. Ya, segini, ya. Jadi, dalam banget. Cukup dalam dan cukup puas untuk artikulasinya, guys. Oke. Dan di kakinya ada artikulasi, ya. Kanan, kiri, depan, belakang, dan juga di ujungnya, guys. Seperti itu. So, wrapping up. Untuk 3-0 Mark 43 ini, Gue suka dari sisi seninya, ya, guys, ya. Jadi, dari sisi battle damage-nya. Dan clap-clap di belakangnya bisa dibuka. Itu juga menambah estetika kerennya, guys. Apalagi untuk pose seperti ini, ya. Pose landing pose. 3-0 yang terbaik, lah. Untuk scale atau skala 1 per 12. Ya. Jadi, 3-0 ini ngomongnya 1 per 12. Padahal kalau kita sandingin sama... ZD Toys, ya, guys, ya. Yang 1 per 10. Tingginya sama, gitu, ya. Jadi, ya, gue bisa bilang antara 1 per 10 sampai 1 per 12. 3-0 ini adalah yang terbaik, guys. Lalu juga dari sisi battle damage-nya, ya. Pecahan-pecahan atau goresan-goresan di dalam suit-nya ini. Sangat-sangat detail. Itu membuat juga dia menjadi sangat estetik. Dan juga dari sisi tanah-tanahnya, guys, ya. Warnanya lebih gelap. Lebih ada banyak tanah-tanahnya. Lebih ada banyak debu-debunya. Itu membuat yang kita ngeliat sesuatu yang... Suit itu yang nggak selalu sempurna, gitu, ya. Memang seharusnya suit itu nggak sempurna. Karena kan dibawa bertempur, ya. Dibawa bertarung, gitu, ya. Jadi, harusnya nggak sempurna. Dan di sini 3-0 bener-bener mewujudkannya. Ya, kembali lagi. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih untuk iShoppedia. Toko di Tokopedia yang meminjamkan gue sample barang ini untuk gue review. Jadi, kalau kalian berminat, kalian tertarik untuk punya figure yang nggak mulus-mulus selalu, gitu ya. Yang punya estetik dari sisi battle damage tapi nggak terlalu semahal hot toys, gitu ya, guys, ya. Kalian bisa untuk klik link-nya yang ada di bawah di deskripsi video gue ini. Dan kalian bisa beli langsung dari iShoppedia, salah satu juga langganan gue untuk beli barang-barang atau mainan figure 3-0, guys. Klik juga tombol subscribe yang ada di bawah dan juga tombol loncengnya, guys, supaya kalian menjadi yang pertama untuk mendapatkan notifikasi pada saat gue menampilkan video-video terbaru dari gue untuk figure-figure yang pastinya keren-keren. Nggak kalah keren dari yang sekarang, guys. Oke, itu aja, guys. Thank you yang buat nonton-nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap keep collecting, guys, and ciao.